Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tryout ujian nasional ke-1 tahun 2016 matematika SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 26. Perhatikan gambar berikut ini. Luas juring daerah yang diarsir adalah Kita pakai rumus luas juring sama dengan sudut pusat atau sudut yang dimiliki oleh juring dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Sudut yang dimiliki oleh juring atau sudut pusatnya adalah 72 derajat. Kemudian P kita ambil 3,14 dan jari-jarinya adalah 20. 72 derajat dan 360 derajat ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 72 derajat. Pembilang sama dengan 1 dan penyebut sama dengan 5. Jadi bentuk sederhana dari 72 derajat dibagi 360 derajat adalah 1 per 5. Kemudian 20 kuadrat itu 400. Oke, kita selesaikan yang ini. 1 dikali 3,14 dikali 400 dibagi 5. 3,14 dikali 400 itu 1.256 dibagi 5 sama dengan 251,2. Jadi jawabannya adalah A. Demikian pembahasan soal tryout ujian nasional ke-1 Matematika SMP tahun 2016 nomor 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.